Oke, kita mulai ya, tapi sebelum mulai ada breaknya kita berdoa dulu nih. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami apa aja nih poin-poin yang disampaikan pada pertemuan kita hari ini. Selain itu, kita berdoa juga semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk kita. Oke, berdoa dimulai. Berdoa, dicukupkan. Oke, kita lanjutin pembahasan yang kemarin ya. Kemarin itu kalau nggak salah, kita udah sampai nomor 74 ya tentang si Pekki itu ya, yang statistik. Berarti sekarang kita lanjutin ke nomor 75 dan seterusnya. Oke, bentar aku share screen dulu. Nah, ini kan ya. Ini kemarin nih, kemarin kita udah sampai sini. Ya kan nih, si Pekki, si nomor 74 tentang rata-rata. Nah, sekarang berarti kita lanjutin ke nomor 75. Oke. Sebelumnya ada yang udah mengerjakan belum nih? Ada yang udah pernah nyoba di rumah atau gimana? Belum? Belum. Oke, kalau belum kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahasin nomor 75. Di sini dia bilang, pada sugi 3X, Y, Z berikut, si XY. Si XY berarti yang ini ya, XY itu sama dengan W, Y, berarti yang ini. Terus sama dengan W, Z, berarti yang ini. Sama nih dia Terus berapakah nilai dari 2A? Langsung bertemak gitu ya Dia tanyain nilai dari 2A Berarti kita harus tahu dulu dong A-nya ini berapa Ya gitu Oke disini ada 20 derajat sama 40 derajat Karena ini dia sama kaki Berarti kalau disini 40 derajat Kakinya disini juga 40 derajat dong ya Bukan karena dia sama kaki Berarti disini dia 40 derajat gitu Terus sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 Maka nih yang ini itu bisa kita dapat dari 180 dikurang sama 40 tambah 40 gitu kan ya 40 tambah 40 Atau 180 dikurang 80 Yaitu 100 derajat Nah ini dia 100 derajat katanya Terus abis itu Ini dia 20 derajat Berarti yang sebelah sini juga 20 derajat kan ya Kan sama kaki nih Kaki yang ini sama ini sama Berarti nanti dia sudut di kaki-kakinya juga sama Sama-sama 20 Makanya sebelah sini itu Kita bisa cari dari Sama kaki yang sebelah sini Kan jumlah sudut dalam kaki-kakinya itu 180 derajat Terus Karena kita mau cari yang sebelah sini Berarti dikurang ya Sama yang udah dikasih tahu Yaitu si 20 Gitu Tengahnya dulu baru ke kakinya sini Gitu Satu lingkaran putaran ini Satu putaran lingkaran maksudnya Itu kan 360 derajat kan ya Nah Di sini 360 derajat Berarti kan Nah dia dikurang sama yang udah dikasih tahu Yaitu si 100 derajat sama si 140 derajat Gitu Berarti di sini 360 dikurang sama 240 derajat Berarti dia 120 derajat ya Di sini nih Ini Langsung dia takut gak kelihatan Kelihatan ya 120 derajat Ini yang tengahnya nih Nah karena sama kaki Berarti kan yang di sini A Di sini juga A dong Sama Iya kan ya Nah tinggal Berarti di sini kita tulis Di sini Gimana nulisan nih 180 dikurang Sama si Ini kan ya 2 kali A Benar gak Jadi si 2 A itu Bisa diperoleh dari 180 derajat Dikurang sama si Yang Ini nih Yang merah 120 derajat Gitu Jadi Nanti jawabannya adalah 60 derajat Itu ini 2 A Derajat Jadi jawabannya nanti Itu 60 Kalau misalnya yang ditanya A nya doang Berarti nanti 60 nya kita bagi 2 Kan sama besar dia Ya kan Berarti yang ini dia 30 derajat 30 derajat Terus yang ini dia 30 derajat Gitu 30 30 60 60 Tambah 120 180 kan Pas Untuk segitiga yang depan nih X Z W Itu dia Jumlahnya 184 Kita langsung Cerak-cerak di soalnya aja ya Yang nomor 75 Oke Bisa dipahamikan? Bisa Kak Oke Kalau gitu Kita lanjutin ke Nomor selanjutnya nih Nomor terakhir di Persiapan 6 ya Nomor 76 Nomor 76 Dia satu kaleng tabung Sekolahnya dibungkus Dibungkus Sempurna oleh sebuah label Sebagaimana digambarkan Sebagai berikut Jadi nih labelnya nih Yang Gambarnya lebih tua Warnanya lebih tua Nah Terus Jika luas permukaan Jika luas permukaan label Adalah 12 inci Berapakah luas Alas lingkaran kaleng? Ini ditanya Ini dalam inci Persegi Jadi satuannya buka lagi Sentimeter-kilometer Tapi inci Dahlah-salah ya Oke Yang diketahui itu Luas permukaan label Luas permukaan label Kalian masih ingat Jaring-jaring Tabung gak? Jaring-jaring tabung Gini Kan kalau jaring-jaring Tabung itu Dia Ini ya Terus Ada Lingkarannya gitu kan Yang sih Di sini Terus ada dua Dia Nah kayak gini kan ya Jaring-jaring tabung Anggap aja sama lah ya Lingkarannya Nah dimana Nanti Si ini nih Dia akan berfungsi Sebagai tutup Gitu kan Terus Terus Habis itu Yang ini Sebagai Alas Nah Ini nanti Akan jadi Selimut tabungnya Selimut Gitu Nah Terus Selimut tabung ini Eh Pertama si Lingkarannya dulu Si lingkarannya ini Tutup sama alas Berbentuk lingkaran kan ya Iya Pokoknya gitu ya kan Berarti Nanti kalau misal Untuk nyari luas permukaannya Kita pakai luas lingkaran dong Sehatan ya Kita pakai luas lingkaran nih Ini berarti kita pakainya luas lingkaran Luas lingkarannya apa PR Kuadrat Berarti yang ini juga sama kan ya Sama-sama PR Kuadrat Nah Kalau untuk selimut Untuk selimut ini kan dia Bentuknya Persegi panjang Maka kita pakai luas Persegi panjang kan Dia panjang kali Lebar Nah Ini si panjang Nih Ini si panjang Nih Ya Nah Yang ini itu namanya si Lebar Lebar Yang ini panjang Kalau kita perhatiin Pasti dulu pernah dikasih Sama ibu gurunya Kalau panjangnya si Ini nih Panjangnya si selimut Itu sama aja Kayak keliling lingkaran Jadi si panjangnya ini Sama aja Kayak keliling Lingkaran Gitu Makanya disini kita Tulisnya 2 PR Gitu Sedangkan Lebar selimutnya itu Sama aja Kayak tinggi Tabung Gini ya Jadi 2 PRT Gitu Makanya Kalau waktu SD itu Kita Cari Luas selimutnya doang Rumusnya pakai ini Nah Sama nih Untuk Soal kita yang nomor 76 Soal kita yang nomor 76 itu Berarti kan Kalau misalnya Si labelnya Dibuka Setelah ini kan Selimutnya ya Biar bagus nih Ini kan selimutnya nih Gitu kan Terus Ini tuh si labelnya kan Yang warnanya Hitam Atau warnanya agak lebih gelap lah Warnanya abu-abu Gitu kan ya Disini Tuh disini dia warnanya si Abu-abu Ini adalah si labelnya kan Kalau kita buka nanti dia jadi gini Awalnya Sebelum dipasang Kayak kan ya Dimana Dia bilang Tingginya itu Adalah 2 Inci Kayak kan Nah sedangkan Ini nih Panjangnya Berarti kan sama aja Kayak Keliling lingkaran kan Nih Ini Ini itu panjangnya Sama aja kayak Keliling Lingkaran Nah makanya Kita bisa Cari luas Labelnya itu Pakai Ini Jadi luas Label Sama dengan Panjang Kali Lebar Gitu kan Luas labelnya itu Disini dikasih tau Yaitu 12 P Inci Jadi 12 P Gitu kan Sama dengan Panjang ya Sama dengan Keliling Lingkaran Kelilingkarannya 2 P R Sedangkan Lebarnya sama aja Kayak Tingginya kan ya Nih Si 2 Gitu Nah Terus kita main coret deh Yang sama Si P Sama si P Coret Gitu kan ya Terus ini 4 Sama 12 Berarti dapetnya 3 Berarti Dari Yang diketahui Si luas permukaan Labelnya itu Kita buat mancing Nyari R Ternyata Itu R nya Sama dengan 3 Gitu Ini langkah pertama Nah sekarang Yang ditanya bukan R nya Tapi Luas Alas Kelingkaran Artinya Di 91 kan ya Luas alasnya doang Bukan luas alas Sama tutup Nah disini berarti Jadinya Luas Alasnya Karena dia berbentuk Kelingkaran Kita pakai Rumus luas Kelingkaran Yaitu V R Kwadrat P nya cuekin aja Karena di optionnya Ada P kan R kwadrat Berarti 3 Kwadrat Yaitu 9 P Inci Satuannya Inci Persegi Karena kan luas Jadi jawabannya Yang C Bisa dipahami gak nih Untuknya nomor 76 Oke Ada pertanyaan gak 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 ada Kalau gak ada Kita Lanjutin Ke Persiapan berikutnya Yaitu Persiapan 7 Persiapan 7 Lalu Cute BK nya Ada yang udah nemu Jawabannya Untuk yang nomor Pertama Di persiapan 7 Nomor berapa nih Nomor 12 Nomor 12 Nomor 12 Oke Sambil dicoba ya Ini Nomor 12 Nomor 12 itu kan Dia directnya Barisannya Maksudnya 2 8 Terus 9 Ada 27 Terus Ada 29 Ada 58 36 1 Sama X Oke Kita Lihat nih 2 Ke 8 Ditambah Atau Dikali ya Kayaknya Dikali deh Soalnya Ini kan 2 Ke 8 Kalau misalnya kita Kali 4 Nah nanti 9 Ke 27 Itu kita Kali 3 Terus Abis itu 29 Ke 58 8 Itu kita Kali 2 Baik kan ya Berarti nanti 61 Ke X Itu kita Kali 1 Ya sih Jawabannya Berarti 61 Ini juga Matching nih Ini kan Ditambah 1 Terus Ini kesini Itu Ditambah 2 Ini kesini Itu Tambah 3 Ya kan Iya Berarti Jawaban itu Yang A Yang 61 Oke Masih aman ya Terus Yang nomor 13 Nomor 13 Huruf yang tepat Untuk mengisi Pola yang kosong Adalah huruf Nomor 13 Biasanya Oh Biasanya kan Angka ya Oh mungkin Kita Itu Si C itu Alfabet keberapa Kita jadiin Angka dulu Kayaknya deh Coba nih Nomor 13 Jadi Kita Ubah Si Huruf-huruf itu Menjadi Angka Oke Nah yang pertama Ini Di sebelah sini Kan ada C C itu huruf 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 ketiga kan ya Terus K itu J K 11 Kan J itu 10 Berarti K itu 11 J K L Berarti L itu 12 Sedangkan Z itu Dia 26 Terus Kalau yang ini Berarti 5 Ini 3 3 Berarti Berarti 8 Berarti Mundur 2 dari J kan J itu 10 H I J Ya 8 8 Bener Nah yang tanya ini Berapa Di sini Titik-titik Angkanya Berarti kita otak-atik angkanya nih Supaya dapat 26 6 Oh 26 ya 26 Bukan ditambah semua ya Coba deh Nih Si Si Ini Si 26 itu Diperoleh Dari Si 3 Ditambah 11 Tambah 12 3 Tambah 14 14 14 Tambah 12 Itu 26 Oke Gitu ya Berarti Yang sebelah Sini juga Itu Diperoleh Dari 5 Tambah 3 Tambah 8 Berarti 16 Nah huruf yang ke-16 KLMNOP Berarti jawabannya adalah huruf P Ini yang jago Yang suka main Habis ke-5 dasar Pasti jago Hitungnya 10 10 Biasanya Gitu Kan Kan J 10 Terus berarti Kalau 16 Konsep 6 kan KLMNOP Pas 16 Itu pas di huruf P Jadi Nomor 13 Jawabannya yang C Itu huruf P Oke deh Gampang ya Berarti besok-besok nih Kalau misalnya Seji 3 yang huruf gini Kita jadiin angka dulu Gitu ya Yang nomor 14 DETER Plus D-S Ki K Sama dengan 10 Sama dengan 10 Maka berapakah Tambah Ini kayaknya Jumlah-jumlahan Yang hasilnya 10 Gitu kan ya Mungkin huruf-huruf ini Angka Angka Oke Nomor 14 Ini kan si D-E-T-E-R Tambah D-S-Q-K Sama dengan 10 Berapa tambah berapa Yang hasilnya 10 Gitu kali ya Coba kita Berapa tambah berapa aja Yang hasilnya 10 Banyak ya Ada 1 Oh 1 tambah 9 9 Oh gini Gini Berapa tambah berapa Yang hasilnya 10 Cuma Hurufnya nih Ada 5 huruf Sama 4 huruf Gitu Kalau 1 sama 9 kan gak mungkin 1 kan 4 huruf 1 gitu kan ya 9 tuh banyak Jadi 7 tambah 3 Oh iya Pintar 7 tambah 3 ya Kenapa enggak 4 tambah 6 6 Bukan Itu Itu E-nya 2 Maksudnya Lebih utis Karena E-nya ada 2 ya Jadi kan gak mungkin Dia ganti huruf Kalau misalnya 4 nih E M P A T Nanti E-nya pertama M Eh kedua kok jadi A Gitu kan ya Jadinya Jangan pake Si 4 Gitu Berarti 7 Tambah P I G A 3 Gitu Nah berarti Nanti soal kita nih Si Si S W K Ditambah sama O Z K D Itu Berapa Saya ngintip-ngintip aja nih dari sini Si itu I K K itu A Berarti antara 3 sama 5 Yang mana tuh Hmm Ini K itu A D itu T Nah ya Gak mungkin 3 ya Karena kan disini Yang T itu Dia J Ya gak sih Kalau misalnya Eh maksudnya ini nih T itu D Jadi kalau misalnya kita mau isi ininya T Berarti ini harus D dong Bukan P Nah berarti bukan 3 Melainkan 5 5 5 5 5 Kalau Angka yang belakangnya AT Eh Pastinya 4 Ini gak sih 4 Berarti 5 Tambah 4 Oke Berarti jawabannya sih 9 2 Ada gak nih Ada Benar ya Jadi dediksi kita benar Benar Jadi kita nempat-nempatin huruf yang ada dulu Terus baru Sesek-sesekin huruf lainnya Aku kopas soal yang selanjutnya dulu ya Gak ada pertanyaan kan untuk soal yang tadi Kita mau lanjutin ke soal berikutnya Nomor 15 Dan seterusnya Nomor 15 Diketahui bangun datar sebagai berikut Yang pertama ada segi lima beraturan Terus ada layang-layang Ada segi tiga sama kaki bukan sama sisi Ada belah ketupat bukan persegi Bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar Dan tepat 2 simetri lipat Ini cuma ada 2 sih Kalau ini aku agak hafal ya Kalian pernah ini kan ya Belajar simetri lipat sama simetri putar Kalau simetri lipat itu yang Yang kayak misalnya gini Misalnya aku punya si persegi Wow Persegi panjang Persegi panjang Nah dia itu punya 2 simetri lipat Yang pertama Yang ini Yang tengah Dia membagi 2 sama panjang Eh membagi 2 sama panjang Membagi 2 sama besar Jadi yang kiri akan sama besar Dengan yang kanan Kalau dilipat Berdasarkan garis ini Gitu Dilipat maaf Terus Ada satu lagi Yang ini kan Ini ya Jadi kalau misalnya Udah pokoknya kayak gitu ya Anggap aja ini di tengah Jadi kalau misalnya Dilipat yang berdasarkan garis ini Tengahnya nih Nanti dia Atas sama bawah itu Akan sama besar Jadi dia punya 2 simetri lipat Nah kalau simetri putar itu Dia kalau diputar Balik lagi Itu maksudnya Jadi misalnya Disini aku ngasih nama Dia itu A B C D Nah kalau misalnya Aku putar Jadi Kalau misalnya aku putar nih A nya yang disini A Terus ini B nya disini C nya disini B nya disini Bentuknya sama aja kan Jadi aku putarnya Tep gitu Bayang gak Jadi A nya nanti Pindah kesini Tep Nah jadi itu dia cuma bisa 2 kali doang Bisa kayak gini Sama kayak gini doang Gak bisa yang A nya Diputar Misalnya kita huruf A nya disini A Ini B Ini C Ini D Gak sama kan Kayak awal Gitu Ini AB nya panjang Tapi yang ini AB nya pendek Gak gitu ya Jadi dia cuma punya 2 simetri Putar Sama 2 simetri Lipat Gitu Kalau segitiga sama sisi Dia punya 3 simetri lipat Sama 3 simetri Putar Kalau misalnya lingkaran Dia Simetri lipat Sama simetri putar Atau hingga Gitu Kalau ini Untuk pertanyaan kita Yang nomor 15 Bangun yang memiliki 2 simetri putar Dan 2 simetri lipat itu Cuma ada 2 ya Cuma ada 2 Yang pertama adalah Si persegi panjang nih Yang kedua adalah Belah ketupat Jadi Disini itu adanya Belah ketupat doang ya Gak ada persegi panjang Berarti cuma 4 doang yang benar Jadi Si D Jawabannya 4 doang yang benar Jadi disini Aku Tulisnya Bangun datar Yang memiliki Tepat 2 simetri Putar Putar Dan Tepat 2 simetri Lipat Berarti ya Lipat adalah Persegi panjang Dan Belah ketupat Belah ketupat Ditisahkan ya Ketupat Jadi dia cuma ada 2 Sekarang kita Lihat nomor 16 Nomor 16 Titiknya Terutak pada kurva Ia sama dengan X kuadrat plus 2S Serta Titik Dan R Terutak pada garis Ia sama dengan X kuadrat plus 6 Jika PQ dan R Merupakan titik Berbeda Dan PQ Terutak pada Ia sama dengan 3 Apa Koordinat titik R Putuskan Apakah Pernyataan 1 Dan 2 Berikut Cukup Untuk menunjuk Pertanyaan tersebut Oke Jadi kita harus Kesah dong Kita gambar Dari dulu nih Koordinatnya ya Koordinat Kartesiusnya Yang pertama Untuk garis Dulu Kita kan Lebih gampang Gambar garis Garis X sama dengan X plus 6 Berarti gambarnya Kita harus cari Titik potong X Sama titik potong Y Mau cari X Berarti tutup Y Tutup Y Menurutkan jadi 0 nih Terus X berarti sama dengan Min 6 Gitu Jadi X nya Sama dengan Min 6 Min 1 2 3 4 5 6 Disini lah ya Min 6 Min 6 Min 0 nih Y nya berarti Tutup X nya Berarti Y sama dengan 6 Tutup Y nya 6 Kira-kira lah ya Disini 6 Terus berarti Garisnya Gini Gini Kan Ini adalah Garis si Y sama dengan X plus 6 Terus sekarang Kita Bikin yang Satu lagi Si kurva Y sama dengan X kuadrat Plus 2X Untuk si Y sama dengan X kuadrat Plus 2X Kita Berarti kan juga Cari titik potong Ya kan Tipot Sumbu X nya dulu Berarti kan tadi Y nya hilang ya Tutup Ini Y nya tutup Berarti nanti 0 sama dengan X kuadrat Plus 2X Kita Faktorin X Ini X Plus 2 Berarti X nya sama dengan 0 Atau X nya sama dengan Min 2 Berarti dia Motongnya di 0 Sama di Min 2 Disini lah ya Min 2 Nah terus Abis itu Kita carinya Sekarang titik Titik Maksimumnya Titik puncak Titik puncak Tipun Tipun itu kan ada XP Ada X puncak Sama Y puncak kan Kita cari X puncaknya Aja coba X puncak itu Rumusnya Min B Per 2A Min 2 Per 2A Itu kan ya Berarti Min 1 Berarti nanti Puncaknya dia Di min 1 Sini Min 1 Kalau berapa ya YP Nanti Min 1 Kuadrat Tambah 2 kali Min 1 Jadi untuk Mencari YP Itu kita bisa Substitusi Si XP Ke persamaan Y nya nih Jadi dapet YP YP nya berarti Min 1 ya Puncaknya juga Min 1 Berarti nanti Dia di sini Di sini Puncaknya Dia menghadap Ke atas Karena dia positif Berarti dia menghadap Ke atas Eh terbuka Ke atas Kan bersyukur Kayak orang bersyukur Gitu Kayak gini Kurvanya Set Anggap aja Bagus ya Nah kayak gini Ini adalah Si Y sama dengan X kuadrat Plus 2X Gitu kan ya Nah dia bilang P itu Terletak pada kurva Tapi gak tau Di sebelah mananya Gitu kan Serta titik Ki dan R Pada garis Jika P Ki R Merupakan titik Yang berbeda Dan P Ki Terletak pada Y sama dengan 3 P Ki terletak pada Y sama dengan 3 Y sama dengan 3 Di sini lah ya Sepertinya kan Di sini nih Y sama dengan 3 Berarti yang memotong Y di 3 Gitu Di Di sini lah Inilah si Y Sama dengan 3 Jadi siapa yang terletak Itu P Ki ya P Ki terletak Di Y Sama dengan 3 Oke Berarti P nya itu Bisa Kan dia bilang Ki itu Nih Ki Mana nih ya Ki kan terletak Pada garis Berarti Ini kan Ki juga terletak Pada garis Sama dengan 3 Jadi di sini dong Ki nya Ki itu di sini nih Di sini itu Ki Terus P nya itu Bisa di sini Atau di sini kan ya Nih Bisa di sini Atau di sini Si P nya Kan dia P Ki Tuh kan P nya pokoknya Letaknya di Kurva Si ijo ini Tapi dia juga Terletak Di Garis Sama dengan 3 Berarti dengan Kata lain Ki nya itu Nanti koordinatnya Titik titik Koma 3 Si P nya juga Titik titik Koma 3 X nya Gak tau Tapi Y nya 3 Oke Terus Abis itu Dia mau cari R ya Dari Pernyataan Pernyataan ini Garis PR Tegak lurus Dengan Garis Ki R P R Ki R Oke Kita asumsikan dulu Si P nya ada Di sebelah sana ya Nggak di sebelah situ P R Ki R Merah ya Ini coba Kalau tegak lurus Berarti kan Begini Iya enggak Ya kan ya Tegak lurus Ini Ini ceritanya Si R nya Berarti disini Ini kan Ki R Ini PR Tegak lurus Ceritanya Berdasarkan Pernyataan Yang pertama Bisa enggak Kita dapetin Si Titik R nya Gitu Pertanyaannya Gitu kan Koordinat Titik R Kira-kira Caranya Gimana nih R sama Ki R Coba kita cari dulu Si koordinat Ki nya Kan kita udah tau Kalau Y nya itu Tiga Nah karena Ki itu pada Garis Y sama Dengan Bukan ya Cari Koordinat Ki Gitu Caranya kita Substitusi Si Tiga ini Kesini Ini kita dapet X nya Jadi kan Y sama dengan X plus 6 Nah Y nya itu Jadi kan Tadi Ki itu titik-titik Koma 3 Nah ini itu Si Y nya Gitu Jadi ini 3 Sama dengan X plus 6 Berarti X nya Sama dengan Min 3 Oke Berarti ini dia Disini itu Min 3 Min 3 Jadi Ki itu Disini Jadi koordinat Ki itu adalah Min 3 Koma 3 Oke Terus abis itu Kita juga bisa Cari P Ya kan Disini ini Cari P nya disini Aduh deh Barengan Disini cari Koordinat Si P Tadi kan P juga Titik-titik Koma 3 kan Nah karena P itu dia pakai Terletak pada kurva Makanya kita pakai Rumusnya yang kurva Fungsi yang kurva Y itu Y sama dengan X kuadrat Plus 2X Y nya 3 Sama dengan X kuadrat Plus 2X Oke Berarti X kuadrat Plus 2X Min 3 Sama dengan 0 Kita faktorin Biar dapat X nya Dating X Plus 3X Min 1 X nya Min 3 Atau X sama dengan 1 Nah Yang masuk akal Ya bener sih Disini kan ya Tuh Disini kan dia Berarti disini itu Dia nanti Titik potongnya Si 1 Ini itu dia Di min 3 Ini disini Gitu maksudnya Oke berarti Kalau yang ini itu Dia 1, 3 ya Ini 1, 3 Terus kita mau ngapain lagi Biar dapet R nya Dari kata-kata Si tegak lurus ini Ada yang punya ide gak? Garis PR Tegak lurus Dengan garis PR Kita coba aja nih PR nya Kita misarin Sama A, B Gitu Ya kan Terus Abis itu Ngapain Oke Kita sama dengan Kan kalau misalnya Kita mau cari koordinasi Titik potong Kita kan bisa eliminasiin Garis yang ini Sama garis yang ini kan ya Oke Coba kita Cari Jarak PR Jarak P ke R berapa Terus Jarak Ki ke R berapa Nanti kita eliminasiin Kira-kira dapet gak? Gitu Coba ya Kalau ini kita cari Ini dari Pernyataan yang pertama Kita mau cari Di PR Cari PR Karena itu dia jarak 2 titik Berarti kita Pakai rumus Jarak 2 titik Dari P Ke R A Koma B Rumusnya itu Akar dari Jadi si X Dikurangin sama X 1 Dikurang A Dikuadratin Ditambah Y Dikurang sama Y Dikuadratin Gitu Bisa gak nih Bisa gak nih Kira-kira Ini gak Ini beda Ada yang punya di lain? Atau emang gak bisa nih? Pernyataan pertama Titik R Terletak pada Kurva Oke Kalau gak ada kita Lengkap dulu ya Kita lanjut dulu Ke soal Selanjutnya Daripada Pokoknya Kebuang abis Nikirin nomor 16 IPR PR PR Belum mendapat ide nih Soalnya Eh Kalian kalau ada yang udah nemu Eh Kastel ya Oke Berarti di Slide Sikitnya aja Di Sini Oke Kita masuk ke PK-nya Biar cepet nih Nomor 61 PK Bilangan yang paling Menengkati Hasil bagi 599 Dibagi tadi 19 ya Berapa Kita buletin aja Iya gak sih Kita buletin aja Si 599 Jadi 600 Terus 19 jadi 20 Berarti 600 Bagi 20 30 Oke ya Di sini Nomor 61 Kita Bulatkan Ini kan 599 Dia maunya Dibagi sama 19 Kita buletin Jadi 600 Dibagi 20 Berarti ini 30 Gitu Yang paling mendekati Kan dia bilang Itu jawabannya Oke Terus lanjut ke Nomor 62 62 1 dikurang Setengah Dikali 1 Minus Sepertiga Bentar Setengah Oke gini ya Ini kan 1 Dikurang Sama Setengah Terus Dikali Sama 1 Dikurang Sepertiga Dikali Lagi Sama 1 Dikurang Seperempat Terus Dikali Lagi Sama 1 Kurang Sepertima Terus Dikali Lagi Dikali Lagi Dikali Lagi Sampai Nanti Satus 1 Minus 1 Per P Ya kan Nah Ini Kita Sama Dengan Minus Kita Kurang Kurang Dulu Coba Kalau Kita Kurang Kurang Berarti Ini Dapatnya Setengah Terus Dikali Sama Ini kan 3 Per 3 Dikurang Sepertiga Jurnya 2 Per 3 Dikali Lagi Berarti Ini kan 3 Per 4 Terus Berarti Ini kan 4 5 Dan Seterusnya Terus Sampai Nanti Ini 99 Per 100 Gitu kan Ya Kalau Kita Amati Ini Bakalan Kecoret Sama Ini Terus Ini Bakalan Kecoret Sama Yang Ini Ini Bakalan Kecoret Sama Yang Ini Gitu kan Nah Berarti Nanti Si 5 Si 5 Ini Bakalan Kecoret Sama Si 5 Per 6 Ini kan 1 Dikurang Seperti 6 Dapatnya Nanti 5 Per 6 Nanti Ini Bakalan Kecoret Gitu kan Terus 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 Sampai Nanti Belakangnya Itu Si 99 Di depannya Berarti kan Ada 98 Per 99 Dia juga Bakalan Kecoret Kan Eh Ini Sama Yang ini Itu Kecoret Berarti Jangan Kata Lain Nanti Yang Tersisa Cuma Si 1 Sama 100 100 Ya Bayangkan Ya Sama Dengan 1 Per 100 Jawaban Wow Yang D Ya Ini Masih Mending Daripada Yang Tadi kan Tadi Bikin Mumet Ya Terus Habis itu Kita Lanjutin Kan Nomor 63 Nomor 63 Ini Ketan Gak Ketan Ya Nomor 63 Nomor 63 Itu Bentuk Sederhana Dari 2 Pangkat 16 Min 5 Pangkat Gitu 16 Berarti Disini Kita Punya Sifat Eksponen Sama Bentuk Aljabar Sifat Eksponen Yang Akan Kita Pakai Disini Itu Yang Ini Kalau Ada Bilangan Berpangkat M Terus Dia Dipangkat Tinggal Sama N Berarti Dia A Pangkat M M Kan Nah Kenapa Kayak Gitu Kenapa Kita Pakai Ini Karena Karena Ini Di Soal Kita Itu Kan 2 Pangkat 16 Gitu Kan Sama 5 Pangkat 16 Nah 2 Pangkat 16 Itu Kita Mau Jadiin Kuadrat Jadi 2 Pangkat 8 Dikuadratin Gitu Ini 5 Pangkat 8 Di Kuadratin Kenapa Harus 8 Kali 2 Kenapa 4 Kali 4 Karena Kita Mau Pakai Bentuk Aljabar Yang Ini Bentuk Disini Jadi Disampingnya Disini Kita Kita Mau Pakai Bentuk Aljabar Yang Selisi 2 Kuadrat Yang Kalau Misalnya Ada A Kuadrat Min B Kuadrat Itu Kalau Ditaktorin Jadi A Plus B A Min B Gitu Loh Maksudnya Jadi Nanti Anggap Ajar Si 2 Pangkat 8 Itu A 3 Pangkat 8 Itu Si B Kayak gini Nulisnya Ini aku Nulisnya Aku ulang Nomor 63 Berarti Nanti Kita Ganti Penulisannya Jadi 2 Pangkat 8 Kuadrat Min 5 Pangkat 8 Kuadrat Ini tutup Kurung Sifu Nah Ini pernya Panjang Per Per 2 Plus 5 Terus Ini 2 Kuadrat Plus 5 Kuadrat Maaf 2 Pangkat 4 Plus 5 Pangkat 4 Terus Sama 2 Pangkat 8 Plus 5 Pangkat 8 Nah Ini kita Buka Pakai rumus Buntuk Ajar Yang ini Ini kan Sama A Anggap Ajar A Ini A Terus Ini B Ini A Ini B Di A Kuadrat B Kuadrat Nah Berarti kan Kalau Dibuka Dia Nanti Jadi Gini kan 2 Pangkat 8 Ditambah Sama 5 Pangkat 8 Terus Dikali Sama 2 Pangkat 8 Dikurang Sama Lina Pangkat 8 A Plus B A Min B Ya kan Nah Terus Nanti kita Main Coret Itu Tujuannya Mau Main Coret Coretan Ini kan Si 2 Plus 5 Terus 2 Kuadrat Plus 5 Kuadrat 2 Pangkat 4 Ini kan 2 Pangkat 8 Plus 5 Pangkat 8 Coret Si yang Plus Ini Sama Yang Ini 4 Nah Terus Tadi kita Pecah Lagi Berarti Kalau 16 Kita Pecah Jadi 8 Berarti Kalau 8 Kita Pecah Jadi 4 Kan Kita Langsung Aja 4 Berarti 2 Pangkat 4 Tambah 5 Pangkat 4 Dikali 2 Pangkat 4 Dikurang 5 Pangkat 4 Terus Kita Carat Yang Bawah 2 Plus 5 2 Kuadrat Gini Terus Sampai Segerhana 5 Pangkat 4 Coret D Seret Seret Gitu kan Yang Ini Kita Jadi 2 Gitu kan Gini ya 2 Kuadrat Plus 5 Kuadrat 2 Kuadrat Min 5 Kuadrat Nanti Dicoret Sama Yang Bawah Wih Gitu Terus Sampai Segerhana Kita Coret Nih Tok Lupa Tok Gitu kan Nah Sekarang terakhir Ini bentuknya udah sama banget kan Kayak ini Tuh Ya Kuadrat Min Kuadrat Gitu kan ya Jadi langsung aja Berarti dia 2 2 plus 5 Oke Sampai menceng kok 2 Min 5 Gitu Per Ini 2 Plus 5 Coret deh Berarti sebenarnya bentuk sederhananya itu adalah Min 3 Ya kan 2 dikurang 5 Itu min 3 Itu Coba Min 3 A Coba Coba Bisa dipahami gak nih Untuk nomor 63 Karena walaupun dia agak panjang Sebenarnya dia Ez kan Tuh Ini gak sih Enggak ya Semoga Nanti Mudah Untuk kalian Jadi tinggal dibagi 2 Bagi 2 aja Pangkatnya Kan tadinya 16 Terus jadi 8 8 jadi 4 4 jadi 2 2 jenisnya ada Terus Ya kan Jadi pangkat 1 Udah deh nanti yang tersisa Cuman si 2 Min 5 Berarti hasil Min 3 Tuh Kita dipahami ya Bisa Pak Oke deh Oke berarti nomor selanjutnya nih Kita lanjut Kok 6 4 6 5 Masuk kuratnya baru 2 Gitu nih ya 6 4 6 5 Semoga cukup Oke Nah Nih ya Nomor 64 64 Hasil kali sama bilang Real X Yang memiliki persamaan Akar pangkat 3 Sama dengan 2 Per ini Adalah Kayaknya kita misalkan aja deh Jadi yang nomor 64 Biar kita gak pusing gitu Maksudnya Nomor 64 Kita misalkan Misal 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 nih Si akar pangkat 3 Dari X itu adalah huruf Mau A, B, C, D Terserah kalian Kalau aku tanya maunya P Nah Terus berarti Nanti kan Jadinya Gini ya P Sama dengan 2 Per 1 Plus P Gitu kan Nah ini kita kali ke atas nih Kita kali silang Berarti nanti jadi P Plus P Kuadrat Ya kan Sama dengan 2 P kuadrat plus P 2 nya pindah nih ke sini Jadi min 2 Sama dengan 0 Kita faktorin Biar dapet P nya Begini nih P Terus P 2 1 Biar plus Berarti 2 nya yang plus 1 nya yang min Berarti P Sama dengan 1 nih Atau P nya sama dengan Min 2 Nah Jadi kan kita ada misalin Yaitu P Sekarang kita balikin lagi Siapa sih si P P itu adalah akar pangkat 3 dari X Sama dengan 1 Kalau misalnya A kuadrat sama dengan 4 Berarti kan Kalau mau cari A nya aja Si kuadrat pindah ruas Jadi akar dong Ya gak sih Bagi itu juga sebaliknya Kalau misalnya Mau cari A kuadrat Tinggal kita pindahin aja nih Si akar kuadrat ke sini Jadi deh nanti A kuadrat Gitu kan Sama juga halnya Kayak kita nih Kita kan ini akar pangkat 3 kan Nah kalau pindah ruas Ya berarti dia jadi pangkat 3 Gitu Sama dengan 1 Nah P nya Kita buka Eh buka lagi Balikin lagi Ini akar pangkat 3 dari X Sama dengan min 2 Berarti X nya sama dengan Min 2 Pangkat 3 Makanya kalau akar Pindah ruas jadi pangkat Pangkat Pindah ruas jadi akar Gitu ya Berarti ini Min 8 kan ya Karena kan Min pangkat ganjil Tetap min Terus 2 pangkat 3 itu 8 Yang ditanya tuh sih Yang ditanya itu Hasil kali Semua bilangan real X Oke berarti hasil kalinya Si X nih X nya kita kan Yang pertama ini nih X 1 yang ini 1 Terus X 2 yang ini Penambahannya boleh bolak-balik ya Kan perkalian Jadi gak apa-apa Ini berarti 1 Ini ya Hasil Kalinya Sama dengan 1 Dikali min 8 Yaitu min 8 Oke yang Eh jawabannya Gitu Sekarang kita Lanjut ke nomor 65 65 Pokoknya ini bentuk ini Ini gak tau bentuk apa Pada himpunan bilangan bulat Didefinisikan dengan Aturan ini Pokoknya kalau misalnya Mau pakai bentuk ini Misalnya A B gitu Nanti dia didefinisikan B dikali B min A Tambah 4 Gitu Yang ditanya nilai dari Ini Ini nih Aku Aku ganti ya Aku gak bisa gambarnya Ini dia Aku ganti jadi Apa ya Yang lain gitu Yang gampang Pagar deh Ya Jadi Pagar Bayang gak tuh bentuk pagar Enggak Yaudah Gintang aja Gintang Gintang nih Gintang Gini ya Karena gak bisa gambarnya Oke Jadi Jadi kita ganti Nah Ini ya Berarti kan Si A Bintang B Gitu maksudnya Dibuka itu nanti jadi B dikali B min A Tambah 4 Gitu kan ya Nah Yang ditanya nilai dari 2 bintang Buka kurung 3 bintang 1 Gitu Jadi ini 65 Nilai dari 2 bintang 3 bintang 1 Berarti kan kerjain dulu Dalam kurung nih ya Jadi yang 2 bintangnya Kita cuekin dulu Terus kita kerjain dulu Yang dalam kurung Yang dalam kurung itu Kita pakai kurung siku Karena nanti udah kurung lagi Kan Gini B B itu berarti Ini ya Ini si A Ini si B Ceritanya Berarti B 1 Terus kekurung 1 kurang 3 Tambah 4 Gini kan ya Kita rapihin dulu Berarti ini 1 Ini min 2 kan ya Ini kan ya Min 2 Kali 1 Min 2 Min 2 Tambah 4 Berarti 2 bintang 2 Nah sekarang gantian Ini si A Ini si B nya Sama aja ya Berarti A sama B nya Nah kita definisikan lagi Kayak tadi Berarti kan si B Itu si 2 Buka kurung B lagi Dikurang si A Tambah 4 Hasil jawabannya 4 Karena ini kan 0 Ini nanti 0 kali 2 0 0 tambah 4 4 Jadi jawaban dari Si 2 Bintang 3 Bintang 1 Adalah Kita dipahami Bisa kak Oke Kalau gitu Kita lanjutin ya Sabar ya 29 Menit lagi Kita lanjutin dulu Ke selanjutnya nih Nomor 66 Terus Nomor 66 Diketahui Satu barisan A1 ini A2 ini Jika Ini sama dengan A3 Maka A3 Tambah A2 Sama dengan Ya udah berarti kita coba-coba nih Kita masukin N nya N nya berapapun Disini kan gak dikasih keterangan ya N nya itu bilangan asli Atau bilangan bulat Atau bilangan kacang Dikasih tau kan Berarti kita bisa senderangan nih Cuman kita yang untuk mencokin Sama yang dikasih tau Nomor 66 Ini kan yang dikasih tau itu adalah Ini dan Ini Ini Gitu ya Jadi kita usahain Bentuk ini Ini Itu mengandung Si 1 Sama 2 Gitu Biar Kita bisa pakai 5 Sama 7 nya Gitu Ini JWB Jawab Kita kan punya Bentuk A A A Gitu kan Kita punya bentuk ini Nah kita coba Coba masukin Misalnya masukin Gak ya N nya sama dengan 1 Biar nanti ini jadi 2 Ini A 1 gitu Jadi kita bisa pakai 5 sama 7 nya Jadi Untuk Untuk N sama dengan 1 Untuk N sama dengan 1 Berarti kan ini nanti A 1 Tambah 1 Gitu Sama dengan A 1 Tambah 2 Min 3 A 1 Atau ini A A 1 Kita 5 Atau A 3 Di sini Berarti 7 Ditambah Sama 15 A 3 Sama dengan 22 Oh Udah langsung Ketemu Berarti Nah disini A 3 Ditambah A 2 Berarti 22 Ditambah A 2 Kita 7 29 9 Itu Ya Ya Masih Gak ada pertanyaan Karena Gampang ya Nomor 67 Selanjutnya ini Nomor 67 Jika X yang mengisikan persamaan itu Maka itu Nah ini Kita misalkan juga bisa Atau gak dimisalkan juga Gak apa-apa Karena Ini kan bentuknya kuadrat Jadi kita mau cari FX-nya dulu Dipaktorin gitu loh Jadi Kalau dimisalkan Kayak gini Misal Si FX-nya Kita misalnya pakai huruf A D Sekarang Berarti Nanti Bentuknya itu Berubah Jadi Disini ya Aku disini Ini Berarti kan nanti A kuadrat Kan ini kan F kuadrat X Gitu F kuadrat X Itu dia Ini Si ini itu Sama aja Kayak FX Di kuadratin Gitu loh Cuma dia Pangkatnya Di sini Kalau misalnya Mau nulisnya FX-nya di kuadrat Gitu Jelas info Oke Terus ini Min 6 FX Nah 8-nya kita langsung Berindahin Berarti Kuadrat 8-an Sama dengan 0 Gitu Kita faktorin deh Kita faktorin Sama dengan 0 Berarti kan ini A Terus ini A 8 Berapa kali berapa Sejadiin 6 4 Sama 2 ya Eh enggak Min Ini juga Min Kan belakangnya Plus 8 Berarti Min 4 Min 2 Jadi plus 8 Min 4 Min 2 Jadi Min 6 Oke A-nya Sama dengan 4 Atau A-nya Sama dengan 2 Oke tadi Kita balikin lagi A itu Adalah Si FX Si FX-nya Ada 2 4 Atau Si FX-nya Sama dengan 2 Nah Terus Kita yang tanyakan Nilai X Nah makanya Kita substitusi Ini Yang pertama Untuk FX Sama dengan 4 Yang kedua Nanti untuk FX-nya Sama dengan 2 Gitu Kalau misalnya FX sama dengan 4 Kan kita punya FX itu Sama dengan Setengah X Kan Setengah X Kita ganti FX-nya di 4 Berarti 4 Sama dengan Setengah X X-nya aja Berarti 8 Terus Yang ini juga Berarti kan FX sama dengan Setengah X FX-nya sekarang Ganti Jadinya 2 Ini Setengah X Berarti X-nya aja Sama dengan 4 Nilai X Yang menuhi 8 Atau 4 Ya 8 Atau 4 4 atau 8 adanya Nih ya Gitu Bisa dipahami ya Bisa Oke Oke Berarti Nggak dapat Tanyaan kan Kalau nggak ada Kita lanjutin Ke nomor 68 Tentang Si Matrix Bentar ya Bentar ya Nomor 68 Jadi kita Matrix A Sama dengan Ini Terus B Ini Jika A Kuadrat Maka nilai X per Y Oke Aku mau ingetin Lagi Sekali lagi Untuk Matrix Kalau dia Kuadrat-kuadrat Ini Bukan berarti Si A Kan kuadrat Gini ya Nah Bukan berarti 2 kuadrat Terus 3 kuadrat Min 1 Kuadrat Min 2 Kuadrat Bukan gitu ya Tapi A kuadrat itu Sama dengan A Dikali A Gitu Jadi sekarang Pertama Kita Pertama Kita cari dulu A kuadratnya Ini ya Pertama kita cari A kuadrat Dia kan A Kali A Nah A kita itu Dia 2 3 Min 1 Min 2 Ada yang masih inget gak Perkalian Matrix Terus inget nih soalnya Untuk bisa menyelesaikan soal yang kayak gini Perkalian Matrix Baris kolom Baris kolom Baskom Baris kolom Baris kolom Oke Yang pertama Ini nih Baris yang pertama Misalnya si Hijau ya Ini baris pertama dulu Sama kolom pertama Kan Baskom Gitu kan Nah Terus Nih Si 2 Sama 2 Jadi yang 2 Sama yang 2 Gitu Depan sama yang atas Belakang sama yang bawah Dikaliin 2 Kali 2 Terus pelan-pelan aja ya Disini biar kalian ingat 2 kali 2 Terus ditambah Sama belakang kali belakang 3 Kali Min 1 Gitu Terus Selanjutnya Kan belum mentok sampai kurung nih Kita lanjutin lagi Baris kolom Lagi Jadi Abisin dulu kolomnya Baru boleh ganti baris Gitu Kita abisin dulu kolomnya Nggak usah di mana Di sebelah sini nih Di atas Kayak yang tadi Depan sama yang atas Belakang sama yang bawah Berarti 2 kali 3 Tambah 3 kali min 2 Nah ini baru tutup kurung Gitu Terus sekarang Kita pindah baris Ini Sama ini Baskom Gitu kan Min 1 Kali 2 Min 1 Min 1 Min 1 kali 2 Terus Min 2 kali Min 1 Gitu Terus yang terakhir Ini Kolom ini Min 1 kali 3 Min 1 Min 1 kali 3 Jadi kayak Menjual borok Suara gue Min 1 Kali 3 Ya kan Misalnya ini Terus ditambah Sama min 2 Dikali sama Min 2 Gitu Nih pelan-pelannya nih Ya kan Nah sekarang Kita rapi-rapi Rapi-rapi nih Aku bikinnya disini ya A kuadrat sama dengan disini ya Hasilnya 4 Min 3 Berarti 1 Terus 6 Plus 6 Min 6 nih Berarti 0 ya Yang ini Min 2 Plus 2 Berarti ini 0 Terus ini Min 3 Plus 4 Berarti 1 Oh jadi A kuadratnya itu 1 0 0 1 Gitu Oke Pas udah tau Sekarang kita masukin ke yang ini Si Yang ini Si jika Yang ada X sama Y nya Kita masukin Ini kan A kuadrat sama dengan X A Tambah Y B kan A kuadratnya Tadi kita udah dapet 1 0 0 1 Terus X nya Nggak tau A nya 2 3 Min 1 Min 2 Terus Tambah Y nya Nggak tau B nya B nya 12 Min 4 Sama 10 Nah untuk dapetin X sama Y nya Berarti kita kali-kali aja Ini kan perkalian skalar Kalau tadi kan ini perkalian matriks ya Perkalian matriks Dengan matriks Kalau yang ini Perkalian skalar Jadi bukan matriks Dikaliin sama matriks Jadi langsung aja Kayak ini 2 X Terus 3 X Min X Ini min 2 X Terus yang ini Tambah 8 Y Ini 12 Y Terus ini Min 4 Y Yang ini 10 Y Ini 1 0 0 1 Nah Kalau misalnya penjumlahan matriks itu Kita jumlahnya yang seletak Yang seletak nih Yang depan nih Pojok kanan atas Sama yang pojok kanan atas Pojok kiri atas Sama pojok kiri atas Pojok kiri bawah Sama pojok kiri bawah Tadi kanan ya Maaf Pojok kiri bawah Sama pojok kiri bawah Terus pojok kanan bawah Sama pojok kanan bawah Pokoknya yang seletak Yang ke posisi gitu Berarti kan ini 2 X Tambah 8 Y Kalau yang ini kan 3 X Tambah 12 Y Terus ini Min X Min 4 Y Yang ini Min X Eh salah Min 2 X Plus 10 Y Benar nih 8 4 Oke benar ya Begini Nah terus kalau udah kayak gini Tinggal ambil 2 aja Ambil 2 persamaan yang Kalian mau gitu Karena kan disini ada 2 variable Yang gak dikasih tau Ada si X sama Y Ada 2 kan yang gak dikasih tau Nah jadi kita cuma butuh 2 persamaan aja Untuk dapetin si X sama Y Misal Mau ngambil yang 0 gitu Misalnya Ambil Yang 0 yang 0 Ambil si 0 sama dengan Yang juga harus seletak nih 0 sama dengan 3 X plus 12 Y Dan si 0 sama dengan Min X Min X mana tadi tuh Min X Min 4 Y gitu kan Nah maka Maka karena dia sama-sama 0 Berarti kita tinggal sama dengan ini Kayak gini 3 X Tambah 12 Y Sama dengan Min X Min 4 Y gitu kan Terus kita pisahin Kita pisahin Yang X di kiri Yang Y di kanan Atau sebariknya Kayak gitu Jadi ini disini 4 X Terus ini sama dengan Pindah nih Y nya kok Kanan Jadi Min 16 4 Iya bener ya 16 Y Nah baru disini Kita bisa cari Tadi ini apa Y per X atau X per Y Ah Nilai X per Y Betul Nilai X Berarti kan X tetap disini Y nya pindah kesini Per kan Berarti jadinya Gitu ya Terus ini udah ada Min 16 Karena disini Mau nya X doang Berarti 4 nya pindah ke bawah ya Kesebelahnya nih Disini Gitu Ya kan Berarti nanti nih Si X per Y sama dengan Min 4 Gitu Tuh ada gak tuh Ada Yang A Yang A Bisa dipahami gak Bisa dipahami gak Ada pertanyaan? Kalau gak ada Kita lanjutin lagi Nih nomor-nama sembuhan Deni Sudah dipahami ya Nah ini Kalau misalnya Kalian mau ngambil yang Misalnya Aku mau ngambil yang 2X sama 2X Oh ya gak apa-apa Jadi nanti 1 sama dengan 2X per 8Y Terus yang ini 0 ya kan Eh 1 deng 1 sama dengan Min 2X per 10Y Pokoknya yang Seletak-seletak gitu Ya ini aku Highlight dulu Ini sama yang Ini Terus tadi Ini sama yang Ini Yang kita ambil kan Yang seletak gitu Nomor 69 Apa nih Nomor 69 Nomor 69 dari angka-angka ini Pendak dibuat bilangan terjadi 3 angka yang berbeda Lebih kecil dari 810 Tapi lebih besar di Nomor 30 Banyaknya bilangan yang Nomor 30 Kalau misalnya Dia punya 2 batasan Kayak gini Kita bikin Jadi 3 bagian aja Berarti kayak gini Jadi kita cari dulu Yang Yang pertama Kita bilangnya Kemungkinan aja ya Atau Kejadian yang pertama Kejadian yang pertama Kejadian satu Itu yang Kan dia maunya Lebih besar dari 630 Berarti Yang lebih besar Dari 630 Gitu Ya itu Siapa aja ya Si 630-an Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan akhir Ya 699 lah Jangan sampai 700 dulu gitu Sampai 699 lah Gitu kan ya Gitu Atau bilangnya 630-an aja deh Karena Kayak gini Kita bikin Kan dia maunya Tiga angka yang berbeda Berarti kita bikin Kotaknya ada Tiga Ini harus sadar nih Kita bikin kotaknya Ada tiga Gue bilang ini K1 ya Sampai dengan Ini Kejadian pertama 630-an Karena maunya 600-an 600-an nih Kita bikin 600-an dulu Terus 700-an Baru 600-an dulu Jadi Karena kita maunya 600-an nih Angkanya Tiga angka ini Berarti kan Digit pertamanya Harus 6 kan ya Harus 6 Gitu Jadi kita gak punya Pilihan lain Selain 6 Ya kan Ini kita isi Pakai 6 Jadi cuman ada Satu pilihan Yaitu Si 6 Kita tandain ini Si 6 Nah karena dia Udah dipilih Berarti coret Gak boleh dipilih lagi Kenapa? Karena dia maunya Angka yang Berbeda Nih Angkanya berbeda Jadi gak boleh 6 6 itu gak boleh Jadi cuman sekali doang Terus Habis itu Kan Lebih besar dari 630-an Boleh dong 632 Iya gak sih? Terus 634 Terus 640 Jadi udah bukan 30-an Jadi 40-an Terus 50-an Boleh kan ya? Yang penting Dia lebih dari 630 Nah berarti Digit kedua itu Boleh digit Pakai angka Berapa aja? Boleh pakai Angka 3 Boleh kan ya? Kan masih boleh 30-an Masih boleh ya Terus Karena dia Maunya lebih besar Berarti ke atas Yaitu si 4 Atau si 5 Atau si 6 gak boleh Karena ntar kan udah dipakai nih Di sini Atau si 7 Atau si 8 Atau si 9 Berarti ada Tua Gapak Manem Ada 6 Pilihan angka Untuk digit Yang ke 2 Nah sedangkan Eh terlalu Sebentar Ada 6 pilihan angka Pura-pura Kita milih Angka 3 nih Atau 4 deh Terserah Misalnya kalau aku punya 3 ya 3 gitu Ini kita pilih Angka 3 misalnya Nah terus Angka terakhirnya berarti kan Boleh dipilih Angka berapa aja kan Iya gak sih? Selain 6 sama 3 Karena udah dipakai nih Selain 6 sama 3 Berarti kan Di sini itu Boleh Si 2 sekarang Boleh ikut Kan 632-an boleh ya 2 boleh ikut Terus 4 juga boleh ikut 5 boleh ikut 7 8 Sama 9 kan ya Jadi di sini juga ada 6 Angka Bener gak? Jadi yang 600-an ini Cuma 1 Terus Abis itu Kita pilih 3 1 2 3 4 5 6 Bener ya? Jadi nanti Kemungkinan 1 itu Banyaknya bilangan Kalau yang dia cuman lebih dari 600-an Tapi gak sampai 700 ya Cuman yang 600-an Itu ada sebanyak 6 x 6 6 x 6 Ada 36 bilangan Atau Bilangan sih bener Nah 36 Bilangan Gitu Nah Lalu sampai sini dulu Bisa dipahami gak? Penempatan ininya nih Jadi yang dalam kotak itu bukan angkanya Tapi Pilihan angkanya Gitu Ya nih 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 Banyaknya Banyaknya Pilihan angka Pilihan Angka Gitu ya Nih Awan merah Oke Jadi bukan angka Tapi banyaknya pilihan Angka Oke sekarang Kejadian yang kedua Kejadian yang kedua itu Yang kedua Itu adalah yang 700-an 700-an Gak sampai 800 ya Jadi cuman 700-an doang Itu cuman 700-an Cuman 700-an Berarti Ini sini K2 Sama dengan Sama juga Kotak ketiga Kan memangnya dia 3 dijit 3 bilangan 3 angka gitu Bukan 3 bilangan 700-an Berarti kan Yang boleh menempati digit pertama itu cuman 7 kan Cuma satu pilihannya itu Si 7 Gitu Nah sedangkan sisanya mau bebas Ya gak sih Bebas nih Ya bisa Bisa si 2 Atau bisa si 3 Bisa 4 Bisa 5 Bisa 6 Bisa 8 Bisa 9 7 gak boleh dipakai lagi Jadi sekarang kita ganti Jadi si 7 yang gak boleh dipakai lagi sekarang Gitu Ada berapa nih Ada 7 Ada 7 pilihan Terus misalnya pura-pura nih Mau pake angka 6 disini Ya mau pake angka 6 Atau angka 2 juga boleh Pokoknya cuman buat ini aja loh Kayak Kalo udah pake 1 Berarti gak boleh pake lagi Gitu maksudnya Jadi ini kita coret 6 Berarti disini itu Sisa pilihan angkanya Tinggal si 2 3 4 5 8 9 kan ya Tinggal 6 Jadi totalnya nih Kalo misalnya dia Kejadian kedua nih Kejadian yang kejadian itu Cuman ada 7 kali 6 Atau 42 Bilangan Betul Nah sekarang Kejadian terakhir Kejadian yang ke 3 Kejadian ketiga itu Adalah dia kurang dari Kan dibilang disini kan Lebih kecil Dari 840 Berarti kurang dari 840 Gitu Jadi kita carinya yang kurang sekarang Gak jauh beda Ini berarti kejadian 3 ya Sama dengan 3 juga Kotaknya Nih Nah Karena dia maunya yang 8 Berarti kan kalo kurang dari 840 Dia 839 Sampai mentok 800 kan Jadi rentangnya dari Ini nih Dari 800an Sampai dengan 839 lah Gitu Iya kan ya Nanti yang depan itu Sama juga kayak tadi Cuman ada satu pilihan angka Yaitu si 8 Nah Terus hati-hati nih Yang tengah Yang tengah selalu hati-hati Karena dia maunya lebih kecil Dari 840 Kita punya angka-angka Ini kan ya Punya angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Kalo 8 tadi kan udah dipake disini Jadi gak boleh Ya kan Nah Lebih kecil dari 40 Berarti kan bolehnya Yang masuk itu cuman Ini 2 nih Si 3 sama si 2 kan 2 Atau 3 Iya gak sih Kalo kita pilih si 2 Gitu Berarti kan nanti Si 2 Gak boleh lagi dicoret Eh gak boleh lagi dicoret Gak boleh dipake Makanya disini kita Coret Disini berarti Dia Ada 2 pilihan nih 2 sama 3 doang Nah untuk yang belakang Berarti sabat kan Yang penting gak boleh 8 sama 2 Karena tadi udah dipake Jadi disini tuh Boleh 3 Boleh 4 Boleh 5 Boleh 6 Boleh 7 Boleh 9 Berapa nih? Ada 6 Berarti nanti Banyaknya yang Kurang dari 840 itu Ada 1 kali 2 Kali 6 Jadi Satunya gak diajak ya Masihnya 1 kali 1 kali Gitu ya Sama dengan 12 Bilangan Makanya Jadi nih kita udah bisa Tau Kalo misalnya Yang ditanya Banyaknya bilangan Yang menuhi Gitu kan Totalnya Gitu kan Adalah si Kejadian pertama Tambah Kejadian kedua Tambah Kejadian ke 3 Yang pertama 3 6 Yang kedua 4 2 Yang ketiga 12 Berarti ini 78 Tambah 12 Berarti 90 ya 90 Oke Ada Jadi 90 B Mangan Yang D ya Jawabannya Gitu Nah nih Untuk yang nomor 69 Emang sih Meteri Ini kan Masuknya ke Kaidah pencagahan ya Kaidah pencagahan itu Sebenernya Menurut aku Kalo biasa Kita gampang Tapi kalo misalnya Di UTBK Dia emang agak Ngebingungin Karena bisa jadi Dia setiap soal Itu beda caranya Gitu Gak tetap Gitu Makanya Ini lumayan agak susah Kalo misalnya Di UTBK Gitu Selesai kayak yang ini kan Kalo yang angka-angka Ini kita Bisa Becah dia Jadi 3 kejadian Atau ada juga yang Cuman kita bikinnya Satu kali aja nih Satu kali gini Gitu Misalnya Cuman ditanya Yang lebih dari 810 Nah nanti kita bikinnya Cuman satu doang Gak tiga Saya gini Itu jadi Caranya agak beda-beda Ada pertanyaan gak nih Untuk Dari awal sampe akhir Selama tadi ya Baca aku ngutang yang Itu tuh Penjelasan yang Nomor berapa tadi Yang belum dapet Itu aku ngutang ya Nanti aku cariin Penyelesaiannya Nomor 16 tadi Ada pertanyaan Sampai sini Gak ada Kalau gak ada Ayo kita udahan Iya gak sih Sampai jam Tengah 6 kan Kamu lanjut lagi Enggak ya Tuh Salsa udah open mic Tapi tutup lagi Salsa udah bingung kak Oh masih bingung Enggak Maksudnya bingung Kakak tadi kayak Maksudnya Nanyanya banyak gitu Jadi Bingung Menjawab yang mana dulu Sorry ya Ya udah pertama Sekarang Ada yang mau ditanya dulu Enggak Tumpang tadi tuh Nomor-nomor itu Yang udah kita pelajarin Itu pertanyaan pertama Cukup kak Enggak kak Enggak Oke cukup Oke Terus aku mau ngasih tau Kalau misalnya tadi Nomor 16 Berarti aku masih ngutang ya Nanti di pertemuan berikutnya Insyaallah aku dapat jawabannya Nah berarti Sekarang udah cukup ya Kalau gitu Kita tutup deh Pertemuan kita hari ini Aku tutup ya Oke kak Iya Tengah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih